subhanoboh ini termasuk arti ini jadi mahasisya Allah ini yang keempat ini yang keempat itu subhanoboh beralih jadi kalimat ta'ajub ta'ajub itu transportasi kalimat yang harus keluar dari mahasisya Allah itu eroni subhanoboh yang keempat ini yang sering terjadi tapi tawarai cara berpikir ulama begini semua guru-guru mursid itu pernah ngalami dengan muridnya jadi begini subhanoboh artinya kan mau suci Allah yakin suatu saat ada seorang mursid kalau gak salah itu abu yajid abu yajid abu yajid beliau itu keramat usul ya keramat gebel keramat usul muridnya beliau yang paling pinter paling pinter ilmune bu ibu tirakati ngelangkai abu yajid ngelangkai gurunya dia misalnya bosoh ilwet banyak sholat sunatnya lebih banyak tapi dia ada usul-usul akhirnya dia tanya kepada gurunya ya abu yajid kenapa saya sudah begini kalau gak usul-usul sementara ibadah saya sedang ngelangkai anda jadi abu yajid abu yajid abu yajid usul aku gak hmm karung nguriku gurunya itu punya corok ini kedelin kedeliku itu udah lenang pasar sunggi ngisirah kedeliku nguriku udah lenang pasar sunggi ngisirah di kedelik saya itu kamu bawa ke pasar angkat di bawah dianggut dengan kepala terus muridnya muni subhanahu abu yajid bahwa kedelik masak bertawah walakin sabbatanak sabdi abu yajid jadi ini aku yakin kira mau ceritakan Allah tapi mensucikan diri anda antap ala kamu merata diri anda suci gak pantas ngelangkau ini ngangkat terus muni subhanahu dia kan mersucikan dirinya sebetulnya dia tak pantas tertubuk sebagai penginceng rombok mulanya aduk muni janjur mulai hati panggil dicuri gawang atau apa dibangun di subhanahu tapi amin jadi kapan-kapan dicuri gawang apa 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 aku yajid duk sahabah masak batawah walakin sabah tanaksan demi Allah kok orang mau ceritakan dengan awak mudi tapi orang mau ceritakan Allah tapi nasbjano awam mudi mau ceritakan mengalim alamat tanah para pengirahan biasa aku kerja di acara ke dunia aku pakai pasar biasa karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya rapantus di pasar rapantus di utang jangan jangan saya mensucikan diri saya bukan mensucikan aku jadi aku misalnya krumah yang merasa dengan aku misalnya itu tadi kalau anda kecewa terbilang subhanallah bahwa masa bakta walaupun terbakta masai saat rohin tidak tuduh misalnya menceng tidak terima digosipkan yang keempat yang keempat ini tasbih sudah mentraportasi berhenti tidak tidak terima as biasa ini masalah dihutang masalah dihutang pengeran yang penting kita mau tasbih yakin subhanallah wabihamdi sebab ini kalimat yang terjadi yang perhitungan pengeran ada langit bumi tidak ya ya caranya itu sampai tidak wajib cara ini pikir ulama saya akan mengenai yang tidak bisa dihaluskan amin kira kira orang yang mengundang arsitektur seorang yang merokoknya apa ini? apa ini? apa ini? sistem api yang abadi yang merokok itu yang berburu orang yang merokok jadi mulai orang merokok itu bergantung itu tidak bisa Hai buah itu boleh kontrak seperti ini yang sanggup nggak kedalaman jadi wing-wing itu ayo sanggup para arsitektur santunya ongawa desain bangunan yang kedalaman itu takut bumi paling berang pulau meter itu berang pulau meter kan itu nggak ada yang rokok kedalamannya itu mulai uang di jeblok nodok emisor itu ngantai nih bro jerut agak ini woi nah suargo itu juga mewah woi woi jajar ini woi woi nah woi yakin ya nah suargo bentuknya itu merokok yakin ya nah ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabak sebabnya yuku kalimat la ilahilallah wabihadil kalimah kulikotil jantatuhannar karena kalimat la ilahilallah nroko besargo digawe ini ku Allah nggawe ukuran sing lapadma la ilahilwa ispat didapok suargo sing orang lapadma belas atau menolak didapok nerokos berarti nerokos wargo juga ngeronoh lah ilah ilahailallah yuku sing lapadma dilibokno suargo sing menentang dilibokno berarti ini betapa hebatnya kalimah ini merokos wargo singkoyok ngonur daftati digawe mergo jaga di kalimat la ilahilallah wabihadil rasulullah rumah kamu digawe anggel anggel ngobo yuk mau ngobo yuk utok lakotos gawe bumi pengirat lu mergo singal apadma la ilahilwa itu menungso menungso butoh mangan butoh macem-macem digawe bumi digawe bumi artinya butoh tanduran butoh mangan kamu berada di alasan dari kesempatan berpikir kamu berpikirnya benar salam annaulah ilahilwa daftal lakotos yang enggak seorang anak waktu akhirnya langit bumi digawe yuk krona la ilahilwa suargo nerokos digawe terus ada kata-kata yang terjadi wabihayur zakul khulkum dan karena kasbeh kalimat tadi rizkini makhluk dikaknoy mergongosan Allah malingi rizkina caro versi Allah ben wong duwe waktu mikir jadi kayak aku di barobah ben mangan yang bumiku kapopo sementeng ngiling aku rukin ben wong kaper ya ben lakai kesempatan nanti mati rizkini caro Allah ben wong dikakai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah kau yang salah nerokos yang benar artinya semua ini ternyata kaitannya dunia mbak suargo nerokos la ilahilwa subhanallah suargo jadi kemana ini disebut wabihayur zakul khulkum la kalimat spesial ini kalau aku enak tahlilan itu itu berbeda lah itu yang salah yang kesuai atau yang buruh la ilahilwa yang asli yang dihajar ulama ini orang tak jumlah yang penting ngerti hidup perkaraan ini Allah dawe pahlam pahlam ngerti ngerti itu ilmu orang penting apa? jumlah karena aku jumlah jumlah itu sehingga itu yang diakit ngerti ini nah ini adalah orang ngagur tapi kan gak ada ilmu nih paham, jadi saya ingin mengerti suarga kan gue yang meyakit berarti suarga yang meyakit berarti suarga yang disebut kalimat berarti suarga yang meyakit jadi kalimat ini luar biasa karena kalau semua orang yang mengajibkan berarti tahlil itu suwi-suwi atau terang, contohnya kalimat itu terang yang ada di ruang itu tidak tahlil suwi-suwi jadi ini berarti cepat berarti tahlil itu suwi-suwi sedihlah yang penting dengan ikhlas nah ikhlasnya yang tahu yang penting, yang penting tapi dari dia itu yang ngomong biasanya ke sedihlah yang lebat suwi-suwi berkajarannya untuk suwi waduh nah, tidak, tidak hanya 6-6 yang kurang ngajar tahlil diberi baik di semburi sampai suwi-suwi tapi akhirnya semua itu tahlil diberi gusap waduh tahlil diberi gusap waduh tahlil diberi gusap waduh kalau ada kiaisar binin kiaisar binin kiaisar binin dari istambul pertama ini adalah kiaisar binin kiaisar binin dari cerita rana sanatnya rana sanatnya rana kitab itu kita berkata kalau ada dunia pesantren atau dunia novel itu adalah kiaisar binin karena yang setambul itu menurut waduh saya no ga datang kalau di temporada setambul itu luwaduh menurut waduh orang yang cukup ternyata di atli saat ini ternyata yang kiaisar binin ini agar yang kiaisar binin dari generasi ke empat itu keadaan dan daerahku dia terkenal wali itu sebenarnya di setambul karena itu tidak apa-apa terkenalnya dia gagal tunggal tapi sahabat kikalnya itu itu pun hilang aku seneng perkara ini aku sambil sambilnya uang mungkin ya boleh nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi maksudnya karena dia punya adat pesantren itu sering tidak hilang ada orang kaya ngundang beliau itu nyebelah sapi nyebelah sapi beliau karena orang lain masanya lebih banyak diwis sainai udelisainya walaupun terkata lagi laillahi Allah muhammadur rasulullah berurusan kata mulai mau nyebelah sapi itu juga memang kalau perkarahan di sebelah sapi mau ngelapas lalu pisang terus mulai walaupun suami seminggu itu dengar kalau suami pulih petung diremeng perkaraannya di sebelah sapi macem macem tahlilnya mau sedih ya sisi wali emosi juga tersinggung dari udang wangnya dari udang ketaklah 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 ketak ketak sapi juga ini tibangan gajin loh yang tibangan sehingga sapi uang kecancang sapi tenang sapi uang kewudi uang kecancang kemudian kan jumpa dong ya jumpa kan nungg sisi saya kosong sekitar bini tekotisnya nunggu ngagang tapi ini biskut langsung jumpa biskut langsung jumpa tapi ini pun jumpa biskut bakwe jumpa tapi ini akan dibang saking kramatik itu saking kramatik itu akhirnya yang berbau beliau itu terus digun terus ke otomatik istambul ini itu secara ingin itu di daerah bulan yang diambil pertamanya anak halil bangkalan sehingga orang alim itu karena orang alim itu orang alim itu orang alim itu biasa anak halil bangkalan itu yang gurunya bahasa masari itu parah menang karena dia orang alim ya punya pesantren aku kenalkan orang mati maksudlah karena orang mati ya itu orang mati yang kenalkan itu dan kenalkan itu malah lucu orang mati kayak musim-musim di wajah terus sama pertama mereka buka kalau ngeleng ngeleng guru SD saya pernah ngajar kalau ngeleng ngeleng guru SD ya terus saya berbicara saya kemarin disidang sama pegawai guru-guru SD karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan tapi saya salah-salahkan padahal saya punya argumen kuat saya ujian yang mau karena akhirnya dibocorkan ya saya ujian yang mau karena akhirnya dibocorkan ya saya ujian yang mau kalau saya mau ujian ini saya jauh ini jadi mereka bentikkan kalau lulusannya tinggi kalau mereka sudah lah bocorkan saja ya tentu tidak dituruti sama guru-guru lain karena mereka tidak dituruti alasan itu ini gimana ujian yang mau karena akhirnya ujian yang mau akhirnya dibocorkan ujian ini dibocorkan ya tentu dirapat dia minoritas kan ketua anakku saya harus ketua sekolah saya akan jadi terserah ya 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 ini ya 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 mb mb udah ya ya yang terus dia ke malaikatnya Mbak Khalil ini gurunya bahasnya Mas Harif belajar diang-tiang yang pengagum Mbak Khalil jangan-jangan Mbak Khalil kalau tidak tahu kau ini mending ketuaan yang berkati Nabi Muhammad seperti orang, akhirnya malaikat tidak terjadi maka saya masih masyur dikisri wabigus nabi jatuh orang kalau tidak ada suaranya atau ada Mungkarnagir kalau tidak tahu ini ketua rombongan ketua rombongan ini orang mati, saya tidak tahu ini saya bahasnya dikisri wabigus nabi jatuh orang Mungkarnagir jadi ini ketua apa? ketua rombongan kalau mati yang ini di sini kalau tidak tahu ini apa? ketua rombongan ketua rombongan ini kenapa istilah ilah 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 dengan kalimat itu langit 3W suargon rokok 3W, paham ini? suargon rokok 3W ukurannya adalah yang menolak suargon 3W ukurannya yang menerima nah tentu kan mereka harus diberi ruang berpikir disinilah 3W itu politicos muruk songs muruk Por di mana diumur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat ini kalau tidak آپ ini loh bisaOh penangiran bisa memberikan biasangan aduk waktu untuk mengingatkan awal namnu ammirkum mayadadad karuhi iman dan kita harus mengajikan dulcijah dan kita harus menemukan tulisan ini dan kita harus mengapal kita harus mengapal mungkin sampai mungkin tujuh bulan ke depan sampai-sampai mengapal karena miridah itu saya dapatkan dari saya tapi bakar satu yang ngarangi anak itu tol ibn itu tanah saya ini kitab ini kitab sarah iqyah sarah iqyah itu kalau tanah saya itu dekat sekali beliau itu kabundu itu sewu kolong atas awal sangat sekarang kan sewu itu batang atas 36 beliau itu abad 13 beliau itu punya murid namanya namanya kia abdul manan terus arahnya iqyah itu yang ngarangi orang jawa ya baik itu yang yaman beliau punya murid namanya kia abdul manan kia abdul manan punya anak namanya kia abdul kia abdul waw dia anak ini kia makhbud termas bang ya kia makhbud termas di muhid alim kia fakih mas kumambang ngersik mas kumambang ya tapi ketemunya di mekasa semua kia fakih di murid bayi syuker bayi syuker punya murid putranya kia memun kula ngaji kalian bangun kata sana itu gak dekat sekali misalnya kula bangun kia syuker kia fakih kia makhbud kia abdul waw kia abdul manan bersayid itu kalau di dunia ini dihafalkan nah iana tuh tolipin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarangi ana itu dulu pernah hidup di daerah saya bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai sayid hamzah sato karena dulu mbah saya itu pernah dikasih pak akrab sekali dengan keluarga saya jadi sayid tabibakar sato itu punya kakak juga guru beliau namanya sayid umar sato sayid umar sato itu gurunya mbah mad sarang mbah luqman ini ada sembahnya mbah mu namanya mbah mad itu dulu ngaji sama sayid umar sato sayid umar sato punya adik namanya sayid tabibakar sato plus muridnya yang ngarangi ana tuh jadi misalnya sanat saya malah dekat lagi karena ya dekat karena kalau dalam tradisi kita itu ngukur sanat pentingnya sanat itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini jadi ibu nya tiga wew ada pakalan binti pangan ada yang mau hidup binti rabi jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang masyarakat oleh mereka ramangan tidak tidak lesu ya sudah begitu ngomongnya kemana mah Wiridhan terus tidak makan ya lesu Wiridhan terus tidak kerja ya kelaparan dan mereka merasakan merasa alim merasa pinter dengan ngomong seperti itu nah itu mau ngomong tidak bisa ngomong Wiridhan tidak ramangan lesu tidak bisa berdua saja kalau yang makan itu ya makan berlalu mengomongannya bahkan tidak apa yang ngomongannya apa yang ada yang mau mereka makan maka mereka tidak mengomongannya bangga bangga yang ngomong hal yang mengalir itu mau merokok tiga wew yang ada cerulik yang ada yang akan mengalami suarga tiga mewah yang ada yang akan menerima berarti suarga merokok tiga wew karena hadil kalimah karena hadil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah tidak berpikir yang tidak berpikir yang disebut awal amirkum maayat adzak karu iman karena saya mau kita mengenai saya mencari berpikiran anda ikut ulama ya benar saya mau paling tidak saya mau pikiran saya mau kita pasti pikiran saya saya mengenai beliau karena beliau menyerai ia menyerai suarba ringersil niru koppal shawir, niru durdure, akhirnya niru Ibnu Umar kurunya Imam Shafi, Imam Malik, Imam Malik niru Imam Juhri ya kurunya Imam Malik jadi Imam Juhri, Imam Juhri jadi kurunya Imam Nafek Imam Nafek jadi kurunya abduh bin Umar, abduh bin Umar jadi kurunya karuan malamnya Rasulullah sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah aku yang aku ngomong, ramangan lesu, aku berduis ya tapi gitu kok, bedanya raya ngomong tapi kan raya nyaman yang lesu ya nah aku ngomong, yang aku ngomong, ini ilmu k wasting ya, tingkat diku sama ini nah malah pengirahan tanya, orang yang berbira orang itu, ulah ikakal Anham ibalu, mana apa? ya itu saya yang dihukur, Anham itu apa yang mengerti 라는 amam? roh ya gimana sih, roh ya gimana sih karena kita juga ngomong odak, terlalu kita ada yang dihubungi, tapi dihubungi Langit bumi mesti menang. Perkara ini gampang. Langit bumi digawek. Langit bumi mesti menang.